Gue perhatiin banget di channel gue Para subscriber ini paling demen banget Nonton kalau ada orang gagal Nah kali ini gue bakal nge-share Tentang sebuah gagal yang nge-chat BMW E46 Sepasin lo nonton video vlognya sampe habis Karena bakal nambah ilmu banget Nah disebelah gue sekarang udah ada Bang Adnan Berandai Apa kabar bang? Bang Adnan Berandai ini Tempo dulu namanya Adnan Rahmatullah Jadi Jadi satu bulan lalu Si Adnan ini datang ke Workshop Seven Stars Body Works Mengalami kendala nge-chat Jadi chatnya itu ngelotok semua Nah balik lagi sebelum-belumnya Beberapa bulan lalu Memang si Adnan ini adalah temen Dan dia sering datang ke workshop sini Untuk melakukan reparasi chat Kebetulan Saat di beberapa bulan lalu itu Dapet dinas ke luar pulau Jawa Nah karena dinas sejauh Mengalami eksiden Saat itu gimana Adnan ceritanya? Pas baru nyampe nih Di tempat Mobil kan nge-cost Terus parkiran itu Umum dong otomatis kan Iya Kau saat siapain duluan Yang dapet lah Oke Terus keesokan harinya lah Pas keluar Masih belum tau nih Kalau ini mobil ada Yang baretin Oke Oh mobil di baret Mobil di baret Oke Pas nyampe rumah Barulah ketahuan Pas turun Baret tuh Dari depan sampai belakang full Dari belakang sampai belakang full Itu hampir Satu, dua, tiga, empat Empat panel Iya Ya udah Dan itu pun Sampai cat dasar dalem Oke Gak bisa Diakalin mau polis pun Gak kena Gak kena Gak kena Saat sopian jalan ya Dari bare body Full Oke Terus Bawa ke body shop Bawa ke body shop Kebetulan mau ke Jakarta Iya Bawa lagi ada urusan apa gitu Mau ambil itu Apa ambil file-file Iya Pas mau ke Jakarta Pikiran oh iya kemarin Mobil harus dibaretin Sekalian aja bawa ke bengkel Tinggalin Oke Mungkin kalau repair doang Gak lama kan Iya Yaudah dibawalah ke bengkel Nah bengkel tersebut nih Ini kita samarkan namanya Pas dibawa ke bengkel Ternyata apa Negosiasi lah Oke Untuk repair Untuk repair Oke Negosiasi dulu Tapi belum ditentuin Harga estimasinya Ya kan Buat nge-repare Langsung telepon bosnya Apalagi Ditelepon lah Pemilik bengkel tersebut Oke Negosiasi Blah-blah-blah-blah Tiba-tiba kepikiran Oh daripada Misalkan Ngecat hampir setengah body Oke Kenapa gak sekalian Ganti warna aja Toh Pasti kalau Setengah body pun Harganya pasti Gak bira jauh Dari harga ngecat Oke Ya udah Nanya-nanya Harga buat Ngecat ulang Berapa Oke Terus Deal-dealan harga Ya udah Chat lah Kalau gitu Chat Chat ulang Ya udah sikat Saat itu Kalau boleh tau Lu Saat ditawarin Memang lu dateng Ke bengkel tersebut Tertarik melihat Hasil-hasil kerjanya Atau memang Kekuatan marketing aja Kekuatan marketing Kekuatan marketing Kalau dilihat dari Vits Kan Wah Keren nih Oke 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 Ya udah Mobil ditinggal Terjadi Apa Kan Perjanjian Uang masuk Baru kerjain Oke 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 deal Ke Jakarta Tiba-tiba Pengen narik mobil Soalnya Ada kepikiran Ada Worker Workshop lain Yang lebih Kayaknya lebih proper Buat ngerjain ini Oke oke Berarti udah ada feeling Ada feeling Dan harganya pun Kayaknya lebih Lebih kompetitif Lebih kompetitif Pas mau ditarik Ternyata mobil udah dikerjain Mobil udah dikerjain Mobil udah dikerok Tanpa belum masuk uang Tidak sesuai perjanjian lah Pokoknya Oke Mau ditarik pun Udah ter Apa Mau ditarik pun Si Udah nyebur Udah bahasa nih Udah nyebur Mau ditarik Dalam keadaan kayak gini Otomatis kita harus bayar Buat kroke juga dong Iya Daripada Bayar ini Ntar bayar itu Yang lain lagi Iya Ya udah Sekalian aja Udah kerjain deh Oke Ada yang masuk lah Langsung masuk lah DP Iya oke Tapi Setelah masuk DP Ternyata gak dikerjain Oke Sampai berapa lama Sekitar 6 bulan Sampai 6 bulan Oke Sampai 6 bulan Baru jadi Itu baru jadi Itu baru jadi Pokoknya prosesnya itu sekitar 5 bulan lebih Pekerjaannya itu Pengeciatan bodi Krok total Krok total Dan gak ada apa-apa lagi Ada keropos atau ada apa Gak ada Jadi Baru jadi 6 bulan Sedangkan dijanjiinnya 2 bulan Dijanjiin 2 bulan Paling lama Paling lambat 2 bulan Oke Jadi melesetnya cukup jauh ya Cukup jauh banget Cukup jauh banget 300% dari Dari estimasi Oke Setelah jadi Gimana Setelah jadi Ya hasilnya sih Kalau dilihat Dari mata Yang ketemu lampu LED LED Tempat poles kan Oke Yaudah oke Masih hasil Habis sanding Dipoles Mengkilat dong Dibawa lampu LED Oke Oke sehari dibawa Dan itu pun kebetulan malam Dibawa pulang-pulang Besokannya Mau Ditailing ke Satu tempat cuci Pas di tempat cuci itu Baru Baru kelihatan Ada list kaca yang gak Rapet Oke Lepas-lepas Ada karet yang meleot-meleot Nah yaudahlah dikomplein Kalau hasil chatnya gimana ya Kalau hasil chatnya disitu belum terlalu kelihatan Belum terlalu kelihatan Oke Belum terlalu kelihatan Nah Pas udah dari situ Dikomplein lagi lah Oke Mobil tinggal lagi Ini tinggal lagi Pas Ini untuk pemasangan yang belum benar Pemasangan yang belum benar ya Pas pemasangan belum yaudah Pas itu abis itu langsung keluar lagi Beres cuma sehari Ditinggal Diambil lagi Dan itu kan betul-betul udah bulan Desember Emang udah rencanain pulang ke Jakarta Naik mobil lagi Pulang apa Pulang ke Jakarta Bawa naik mobil Oke Nah pas pulang ke Jakarta Banyak nih Exiden yang terjadi Tengah jalan Fender retak Terus Apa lagi Oh Bumper-bumper tuh Bumpernya Banyak yang Baret-baret Hancur lah Pokoknya tuh retak-retak Kedepannya Nah Pas nyampe disini Pemimpin Jakarta Masuklah mobil ke workshop Karena niatnya mau benerin Fender Fender Oke Nah disitulah baru ketahuan semua Chatnya keriting Semua bergelombang Oke oke Budget yang dikeluarin saat itu 30 juta 30 juta Untuk pengecetan Oke Itu dia tadi Cerita memang versi dari Atan Yang melakukan pengecetan Jadi Kalau gue sendiri pun share Untuk masuk ke sebuah bengkel Sebaiknya Yang paling inti Nomor satu adalah Analisa Dilihat seberapa pintar Bengkel itu analisa Jangan cuman Bisa marketing Tapi analisanya minim Akhirnya Begitu udah masuk Ternyata budgetnya Mereset Durasi kerjanya Ngaco banget Gak tau kapan kelar Yang menyebabkan Dua-duanya rugi Artinya Bengkel yang udah mereset Di waktu itu Udah pasti menyebabkan Kerugian Kalau rugi Gimana mau benerin Mobil orang Sedangkan budgetnya aja Rugi gitu kan Budgetnya aja merugi Nah akhirnya Mobilnya Tiba lah ke workshop Seven Star Body Works Dan kita lakukan Pengecekan Saat itu Emang bener Ternyata Gelombang disebabkan oleh Permukaan cet yang tidak menempel Pada pelat mobil Nah Permukaan cet yang tidak menempel ini Bisa menyebabkan Moistur Atau bintik-bintik air masuk Yang menyebabkan Menjadi Karat atau kropos Dan yang kedua Menyebabkan permukaan cet itu Gelombang Dan yang ketiga Menyebabkan permukaan cet Tidak begitu mengkilap Artinya gimana cet itu bisa mengkilap Banget Kalau dasarnya aja Tidak rata Artinya mengkilap itu bisa dicapai Dengan sesuatu yang solid Yang Yang keras Yang memang Rata Memang solid Bukan sesuatu yang masih Permukaannya masih empuk Itu gak mungkin bisa mengkilap Nah Gue lakukan pengeriksaan Ternyata memang benar Permukaan cet Sama sekali tidak menempel Gue juga gak ngerti Ini salahnya Disebabkan oleh apa Karena ini adalah kesalahan yang fatal Kalau misalnya mungkin kesalahan tukang cet Gue masih bisa analisa Apa sebabnya Dan Gimana solusinya Setelah kita temukan permukaan cet yang gak nempel Kita uji di beberapa panel Ternyata banyak banget yang gak nempel Mau gak mau Mobil kita ulangi lagi Kerok ke bagian awal Untuk kita pastikan Bahwa permukaan yang paling dasar Paling inti Benar-benar nempel Setelah itu kita perbaiki Ternyata Setelah itu kita kerok Kita habisin Ternyata kemarin sempet Nemukan kropos Di bagian trisplang Ini adalah hal wajar Karena mobil ini terkategori Mobil yang udah cukup lawas Di atas 10 tahun Tapi kerusakan pun Ini adalah kerusakan minor Artinya ini kerusakan yang masih wajar Untuk diperbaiki Gak muluk-muluk Gak berlebihan Sempet Sebelum pengecatan Setelah ternyata Memutuskan untuk mengganti Bampernya yang tadinya Emtek Lo rubah jadi ke model Model M3 ya Saat itu order ya Dari luar ya Nah ini gue share juga Kalau buat kalian yang pengen melakukan Bangun mobil Pastikan barang tersebut Order di Supplier atau distributor Yang memang bener-bener Komitmennya tinggi Terhadap Supply barang Saat itu Adnan order dari Surabaya ya Ya Saat itu tepat 2 minggu Barangnya nyampe Walaupun ke delay Cuma gak masalah Karena tetep on time Barangnya nyampe Kita lakukan Pasang Pengecatan Dan akhirnya Mobil Selesai pengecatan Ini dia proses pengecatannya Selesai pengecatan Selesai pengecatan Hold me close Till I get up Thumb is barely On our side I don't wanna waste What's left The storms we chase Are leading us And love is all We'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste What's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go By the way Thank you banget Atan Buat sharing-sharingnya Semoga yang nonton video ini Kalian gak kecebur juga Saat ngebangun mobil Bodi ataupun mesin Dan buat kalian Para bengkel Pastikan Jadilah bengkel yang bijak Gak ada satu bengkel pun Yang bisa melakukan Pekerjaan sempurna Secara instan Tapi pastikan Kalian bertanggung jawab Dan sesuai Dengan kesepakatan Saat mengerjakan harga Kali ini Gue gak share Nama bengkelnya siapa Gue pengen jadi pelajaran Karena Gue juga bengkel Gue pun Sering melakukan kesalahan Cuman artinya Dari kesalahan Situlah kita bisa belajar Jujur Dan kita bisa belajar Lebih baik Yang pengen nanya Silahkan isi komen di bawah Yang pengen share videonya Thank you banget See you on the next video vlog And we'll grow in number Fueled by Love to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by Love to see the horizon Turn us to thousands We'll go Through the wastelands Through the heist To my shadow Through the sun rays And we'll be